Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Agus Tiawan Nah di video kali ini Saya akan membuat Nah mencoba lah istilahnya Mencoba Milok motor Milok cover Dengan warna biru Maksudnya teman saya sih Yang udah dulu kita review Tapi sekarang Ganti konsep Dan sekarang pengen di cet covernya Menjadi warna ini Menjadi warna biru candy ya Cetnya saya menggunakan Sapporo Nah Bagi kalian yang pengen tau Hasilnya cet dari Sapporo ini Seperti apa Ikutin terus Videonya Jangan skip-skip Oke nah bro Sebelum Kita Lanjut ke Proses Pertemprotan Bilok Jangan lupa Gue bisa Mengamplas dasarnya dulu Biar Nanti hasilnya jelas Kenapa harus diamplas Karena kalau tidak diamplas Nanti pasti hasilnya Si cetnya juga Tidak akan nempel Apalagi di warna yang Metallic Seperti ini ya Nah ini juga sudah Diamplas Awalnya kan ini warnanya Awalnya warna gini Metallic kan Terus diamplas Usahakan sampai warna do Nah sampai warna gini Atau kalau tidak Warna do juga Asal kita yakin Si Bahwa Si dasar sampai clear Clear yang Mau kita cerit itu Abis dulu ya Gitu nah Nah jadi Seperti inilah Yang mau saya Nah segini Ya Buat yang pertama Akan disemprotkan Ya Tentunya kita pakai Warna Primer grey Primer grey Dulu ya Anjir Setelah ngomong Ini mau hujan Gimana ya Nah Jadi sampai gitu Lalu ya Nah Sampai si dasarnya Seperti ini Nah jadi agak Kasat ya Kalau kita pegang Gak Kasar Terus jangan sampai Ada debu Kita cobalah Bisa keputusan Proses pertama Kita Cep dulu Pakai warna Foxy Nah Keluar gini ya Anjir Terus jarak Buat pengecatannya Jangan Terlalu deket ya Jadi harus agak Agang Paling 25-30 cm Kalau kita Nyerang Terus harus searah juga Biar nanti hasilnya rapi Oh iya Buat Pertama Jangan terlalu tebal Ya Kalau terlalu tebal Nantinya Mengerucuy Mengerucuy Jadi tipis-tipis dulu aja Buat ngedasarin mah Malah ini aja dulu Oh jangan sampai ada debu Kalau ada debu kacau Ini tempatnya kita Dibohuin pakai tikar Nih Gak ada tempat Nah Buat pertama Kalau semprotan pertama Segini juga udah cukup ya Warna dasar seperti ini Nah biar mempersingkat Video Mempersingkat waktu Saya mau coba Clear Apa sih Memfoxy dulu ini Nanti Pas Warna jadinya Kita Video lagi Ya Oke bro Nah kan Tadi saya udah Memfoxy Pakai warna dasar Nah Hasilnya seperti ini ya Kurang lebih Nah Ini Saya diemin Kurang lebih 30 menit Jadi biar Hasil Biar keringnya Nantima gitu Kalau udah seperti ini Udah rata Udah gini semua Nih Hasilnya gini ya Baru kita timpa Dengan warna jadi Nah Warna jadinya Ini yang belum kering Seperti ini Ya Seperti ini Dan saya sekarang Mau Ini semuanya Mau dipakai Disemprotin warna jadi Ya ini Tuh Tadi di luar Bebe Kita diam Diam Tuh Tadi kita diam Di luar Namun hujan Nah sekarang Ada yang mau Mengganggu kita Mau nyalain musik Kan goblok Tuh Lihat orangnya Di sana Ambil 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 Tadi keing Enggus Anak Iya Leper Masih leper Masih leper Masih leper Apa yang timbu warna Wah timbulnya Jadi Lepang Lepang Mual Mual John Nah Ini kita menggunakan Tiga warna ya Warna Foksi Warna Foksi Terus warna ini Terus warna Clear Oke Kita coba Tiga warna aja Hasilnya seperti apa Terus Bismillahirrahmanirrahim Semoga tidak hujan Jadi Jadi luar hujan Dan seperti Ceksaha Yakin Ayo Hasil Nah Buat Dasar Jangan terlalu tebal Apalagi Cuasanya Mendung Kayak gini Segini juga Cukup nih Ini masih jarang-jarang Tunggu kering dulu Ini kurang lebih Berapa menit ya 20 menit Kalau cuasa Seperti ini Harus benar-benar Ekstra Hati-hati Ini berapa ya Semuanya semprot Oke Nah mungkin semuanya Seperti ini Pokoknya Saya akan coba Ini dulu Warna dasar dulu Semuanya Nah jadi Enggak terlalu Tebal Hati-hati ya Kalau cuasa Seperti Jangan langsung Warna jadi Jangan langsung Tebal Nantinya Melendung Melendung Gini-gini cukup dulu Salsa lagu Sudah sip Pokoknya Saya mau Warna ini Semua Menjadi warna Biru Nanti hasilnya Dilanjut lagi ya Sip Oke bro Nah Sekarang Pemilokan Pengecatan Sudah beres Tinggal Nunggu keringnya Lama Nunggu keringnya Soalnya hujan Soalnya Lama bersel Lihat Baru udah reda sih Nah mungkin Bisa saya simpulkan Hasil dari Pengecatan Hari ini Ya Begini hasilnya Kurang lebih ya Ini Belum pada String semua nih Jadi Cet yang saya gunakan Ini Menggunakan Sapporo ya Warna yang Buat dasar Warna Premier Premier Grey Yang kodenya P12 Itu kuat dasar Terus warna Jadinya Saya menggunakan Dari M65 Movistar Blue ya Dan kodenya Clear gloss Hasilnya mungkin Seperti ini Ini Dikarenakan Belum Belum kering Banget Jadi Belum berani Pegang Udah Sudah Kering Kita Mungkin Seperti ini Ya Ini warnanya Seperti ini Oke Jadi Buat kalian Yang mau Ngejet Usahakan Yang mau Ngejet Yang mau Vlog Pokoknya Kalau di dasar Yang rata Seperti ini Usahakan Amplas Yang paling Yang paling penting Amplas Pokoknya Harus bener-bener Rata ya Kalau Nggak bener-bener Rata Nih ada Hasilnya Seperti ini Mana sih Nah Ini tadi Awalnya Amplasnya Kurang rata Jadi Clear yang Di dalam Cet awalnya Masih nempel Ketimpa Cet ini Otomatis Yang paling Awal Yang jadi kalah Jadinya Melutuk Nah Ini harus Bener-bener Lagi ya Ini Perbuat saya Ini gagal Satu nih Nanti Mau di Repay Lagi Mau di Cet ulang Lagi Ngukirin Dulu Kalau Dicuci Baru Abis Damplas Lagi Ini Kalau Yang lainnya Sudah Beres Tinggal Nunggu Pengeringan Ini Hasilnya Tinggal Nunggu Pengeringan Ini Ini Saya Nyerup Warna Jadinya Dua Kali Jadi Pertama Seperti Biasa Jangan Terlalu Tebal Dahulu Jadi Buat Dasar Mas Serot Padua Aja Tapi Buat Jadi Baru Kita Harus Rata Ini Keganggu Sama Hujan Aslinya Banyak Tadi Juga Lagi Dikeringin Di Luar Jauh Hujan Meniham 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 Tadi Ah Tui Sudahlah Mungkin Gini Ya Bro Hasilnya Seperti Ini Dari Soporo Kurang Lebih Lebih Baik Kalau Cat Kalau Pengecekannya Dalam Suasa Yang Mendukung Jadi Hasilnya Juga Kuas Cuma Kurang Jauh Soalnya Pengeringan Clear Nggak Dipanaskan Paling Saya Mau Pake Herta Yerga Aja Ya Mungkin Video Dari Saya Dicukupkan Sekian Saja Mohon Maaf Bila Banyak Kesalahan Dan Bagi Yang Mau Ngecat Boleh Saya Buat Sampingan Oke Nah Ya Begitu Aja Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Biar Ternal Saya Lebih Berkembang Lebih Maju Lagi Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh